Saya juga mau bertanya... Boleh, silahkan, silahkan. Ya, perkenalkan. Saya Sony. Silahkan. Saya kan orang Makassar ini... ...di gedung-gedung Makassar itu... ...tidak terlalu banyak. Pada saat ke Jakarta ini... ...saya lihat, wih banyak gedung-gedung tinggi. Terutama kita di dalam sini nih... ...itu banyak gedung-gedung, Bapak Ipsi, kan? Ya. Nah, yang saya pertanyakan itu... ...kalau gedung pencakar langit itu... ...pena gunting kuku tidak... ...gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit bisa gunting kuku. Ringgitin kuku nggak? Ada kukunya, Pak. Dikali aja deh pedikur-medikur. Ini nambah-nambahin loh ini. Pedikur-medikur. Remes bener mulutnya. Kali aja deh pedikur-medikur. Betul-betul kayak Bapak-Bapak gengges, kan? Yang emos-emos. Gedung. Atau sering disebut building. Dahulu ada kisah tentang gedung ini, Dek. Masuk kisah. Kok sedih, Bapak? Dahulu jadi yang namanya gedung ini... ...tahun 93 pernah ketemu saya di daerah Pasar Senin. Oh, pernah. Itu gedung apa kue, Bapak? Langsung ketemu langsung itu. Langsung ketemu sama gedung ini. Sama gedung? Sama gedung. Dua orang dia, gak sama dung apa? Gedung doang. Gedung doang. Dia pernah ketemu di Pasar Senin sama saya. Waktu itu dia belum tinggi. Masih segini. Oh, masih segini gedung. Umur berapa tahun tuh? Apa? Masih dua sampai tiga hari. Segini? Baru dibangun. Bungkutur itu gedung ya? Dia pernah ketemu dengan saya waktu itu di daerah Pasar Senin. Lalu saya bertanya. Kepada dia. Cita-citanya apa? Hai gedung. Apakah cita-citamu ketika nanti kamu sudah besar? Kok susah sih gedungnya? Cita-cita udah gede jadi apa? Gedung. 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 Kalau gede mau jadi apa? Cita-citanya adalah setinggi langit. Mau dijawab gitu? Gedung itu. Cita-cita aku ingin setinggi langit. Aku ingin mencakar langit-langit. Aku ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa aku bisa tinggi, sukses, dan terlihat megah oleh manusia. Lalu sang gedung menangis. Sang gedung menangis. Sang gedung menangis. Kenapa dia nangis? Sang cik. Menangis. Hai gedung. Kenapa? Kamu menangis? Dia bilang. Kamu nginjek kaki. Terima kasih Bapak Ibsi. Terima kasih Bapak Ibsi. Terima kasih Bapak Ibsi. Masih aja di tanyain. Masih aja ini. Oke. Itulah akhir dari perjumpaan kita pada malam hari ini ya. Betul sekali ditutup dengan pertanyaan yang sangat tidak terkira jawabannya seperti itu ya Bor. Ternyata kenapa gedung mencakar langit ya karena cita-citanya. Cita-citanya. Semoga kita minggu depan bisa menghibur lagi kembali kepada kalian ini. Menghadirkan toyongan-toyongan yang sangat bermanfaat. Dan pastinya menginspirasi pasien-pasien kita. Pame di live. Lucukan. Lucukan. Dadah.